Intro Bulan Ramadan sudah berjalan beberapa hari ini. Berbagai tradisi yang ada tentu kian menyimarakan suasana bulan puasa. Tapi kira-kira bagaimana suasana bulan Ramadan Talita Latif mengingat dirinya masih terus bercibaku dengan sidang perceraiannya dengan Deniz? Karena kalau tradisi Ramadan agak susah di tahun ini karena masih situasinya sama kayak tahun lalu gitu. Jadi karena kita masih covid banyak segala macemnya dari rumah gitu. Ini juga kalau bukan karena sidang juga saya gak mungkin. Kalau bukan karena urusan sepenting ini juga saya gak mungkin keluar rumah gitu. Saya keluar rumah itu hanya selama puasa pun nih saya cuma keluar memang kebutuhan syuting. Saya langsung pulang atau kebutuhan sidang. Di luar itu gak ada karena anak juga sekolahnya online kan. Kalau ditanya gimana nih keadaan bulan Ramadan atau bulan puasa sekarang yang ini baru hari ketiga which is gitu. Ya sama aja kayak tahun lalu mac. Ya trawe-trawe di rumah, sholat-sholat di rumah, sour-sour di rumah, buka-buka di rumah gitu aja sih. Cuman mungkin yang bedanya dari tahun sebelum yang ada pandemik mungkin lebih bisa getting along sama family. Lebih bisa kekeluargaannya lebih dapet gitu. Karena mungkin yang sebelum-sebelumnya aku mungkin ambil-ambil syuting yang buka puasa atau ambil-ambil syuting yang sour. Jadi mungkin banyak di luar rumah. Aku lebih mendekatkan diri pasti gitu dengan ibadah tapi juga menguatkan hati dengan keluarga. Berpuasa di tengah pandemi membuat Talita memiliki banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan beribadah dengan khusus. Tapi memang selama pandemi dan mengidap sakit kanker, Talita banyak mengurangi aktivitas di dunia entertainment. Tapi adakah keinginan Talita untuk kembali fokus menapaki karirnya di dunia entertainment? Ya itu pasti gitu. Karena ini kan jadi passion saya ya gitu. Lagi pula selama ini saya nggak pernah patung. Saya nggak pernah berhenti. Tapi memang saya nggak mengambil program-program yang mungkin orang-orang melihat prime time-prime time gitu. Saya setiap hari. Saya host quiz gitu. Saya kerja setiap hari cukup regular di beberapa station TV. Cuman mungkin lepas dari semua sel saya nantinya mungkin saya bisa lebih bernafas lega aja sih. Fokus begitu ya? Ya bisa lebih fokus ke pergian saya, bisa lebih fokus ke anak saya, bisa lebih fokus ke penyakit saya, bisa benar-benar healing. Terima kasih telah menonton!